Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan melakukan pengujian zat warna di dalam tahu kuning sebelum itu terdapat tata belakang dalam percobaan ini tahu adalah salah satu jenis makanan yang baik dikonsumsi oleh masyarakat salah satu bahan tambahan pangan yang baik digunakan ialah pewarna akan tetapi banyak perubahan nakal yang menggunakan pewarna sintetik ini sehingga saya melakukan analisis zat warna kuning dalam sampel tahu berikut percobaannya terdapat alat dan bahan yang saya siapkan yakni ada deterjen, tahu kuning, sendok, dan air step pertama yang saya lakukan yakni masukkan satu sendok makan deterjen ke dalam air yang telah disiapkan secukupnya lalu diaduk sampai berbusa kemudian teteskan beberapa lorutan deterjen ke tahu dan tunggu sampai tahu tersebut berubah warna dan ini adalah hasil pengujian dari percobaan yang saya lakukan sebelumnya tahu tersebut berwarna kuning namun setelah disampur dengan larutan deterjen berubah menjadi merah menyala jadi kesimpulannya kuning dalam zat tahu yang berubah menjadi merah menyala berarti zat warna kuning dari tahu tersebut asli dari kunyit sedangkan jika dalam tahu tersebut masih berwarna kuning dan tidak ada perubahan berarti bisa dikatakan bahwa zat warna yang dipakai dalam tahu tersebut menggunakan pewarna sintetik selamat menikmati